berapa tadi ya lupa dan ini itu adalah angka tahunya temen-temen dan ini perlu diketahui temen sudah masuk di dinas purba kalan temen-temen ini ruangan lagi ya Oh loh udah ruangan lagi temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya kali ini saya berada di Dusun Suci Desa Wangun Kejamatan Palang Tupen Jawa Timur jadi saya berada di salah satu tempat tempat yang sangat luar biasa yang dibangun pada era zaman kerajaan Mucupahit yang berangka tahun sekitar 1290 berapa tadi ya lupa dan ini itu adalah angka tahunya temen-temen dan ini perlu diketahui temen-temen sudah masuk di dinas purba kalah ya dinas purba kalah ya balai pelestarian jagar budaya dan di sini juga banyak ditemukan sebuah prasasti dan ada sebuah tulisan-tulisan yang bahasanya di tempat tempat ini eh adalah tempat yang bersejarah yang dibangun di abad ke-13 ya dan coba nanti kita masuk ke sana ya tempat ini itu sangat luar biasa ya bagai istana dalam tanah temen-temen ya istana terpendam tanah dan ini lokasinya itu ya berada di gunung tapi di dalamnya itu itu terdapat sebuah ruangan-ruangan yang sangat luar biasa ya temen-temen ini dan ini perlu tahu bukan buatan baru ya tapi dibuat pada tahun atau di abad ke-13 memang seperti tambang tapi ini bukan tambang atau mungkin tambang juga tambang-tambang kuno tapi ini bukan tambang ya karena kalau kita lihat di dalamnya itu banyak sekali eh sebuah tempat yang sangat luar biasa nah ini temen-temen tahu juga ya ini loh ya ini sudah dilindungi dinas terkait loh ya sudah dilindungi dinas terkait ya di dalam merusak mengambil memugar misalkan cagar budaya yang ada di sini nah ini artinya tempat ini sudah terekristrasi di balai pelestarian cagar budaya temen-temen ya ini ya perlu diketahui temen-temen ya tidak ngamur juga ya dan coba saya lihat dan masuk di ruangan sini temen-temen karena memang banyak sekali ruangan-ruangan ruangan rahasia yang ada di tempat ini nah ya ruangan-ruangan yang mempunyai cungkup diatasnya yang mengerucut ke atas temen-temen coba kita geser lagi ke sana ini juga ada angka tahun ya temen-temen ya ada angka tahun yang tertulis di sini nah ini adalah sebuah istana ya ini angka tahun ini Saka ya sekitar 1209 berapa tadi Saka jadi kalau dimasaikan itu ditambah sekitar 78 artinya eh umurnya ini dibangun di tahun 1300-an yang artinya dibangun di abad 13 di era Pradenwijaya ya ya masa Majapahit banyak sekali kok yang mengatakan ini tambang padahal ini sudah teregristrasi dan dilindungi oleh cagar budaya ini bagus sekali hijau longute joroyo royo ya temen-temen nah ternyata sangat luar biasa ini temen-temen ini ada pohon apa ini kurang tahu juga ya hai 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 memang mantap ini Coba saya masuk dulu ya Coba saya masuk lewat sini dulu ya hai 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 wih 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 wuih lantep nah di atas ternyata ada sebuah ventilasi-ventilasi itu sama ya mengerucut semua kalau di atasnya itu mengerucut teman-teman cepat jadi hampir sama hampir mirip bentuknya itu hampir mirip semua tiba-tiba saya geser ke sana ya melihat yang lain oleh teman-tempat yang sangat istimewa ini ini ada pohonnya ada pohon besar di tengahnya ternyata kita geser lagi ini juga ada tulisan ada sebuah gambar-gambar tapi tidak terlalu jelas coba kita masuk temen-temen ya ini dulu dulu ternyata sangat indah ternyata ya cepat bawah besar temen-temen banyak ruangan-ruangan ini ada ventilasi ternyata loh 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 luar biasa tadi pohonnya lagi ya dan ternyata disini ada ruangan lagi ya ada ruangan lagi ngomong temen kang seperti istana kang istana ini kang ini lo tangga Kang Ini tangga aslinya Ini mungkin naik ke atas sana Muter kayak lu 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 Dewo kan Ada tangganya Seperti singgah sana Iya Bentuknya lu Dari setiap ruangan lu Sama semua Jadi ada Seperti mengerucut Setiap ruangan Antirai Antirai Motif Terima kasih Anak 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 Oke teman-teman ya Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf Sebagai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Hudaya Nusantara